Duh, ada ribut-ribut apa sih adek-adek, adek-adek pipa yer gitu kan Ada sibuk apa sih dek? Ketew ini gue record nih malam sebelum bulan puasa nih ngapain Dan gue disini masih ngegibah nih, masih membicarakan orang lain gitu ya Mohon maaf gitu ya Tapi bener-bener nih gue recordnya sebelum puasa jadi aman-aman aja nih ya Nggak batal nih puasa gue nih gitu kan Jadi makanya disini gue dapet berita terbaru bahwasannya gitu Ada berita tentang Free Fire yang dimana ada GM Free Fire yang mempermainkan subscribernya gitu kan Aduh, kasian banget nih adek-adek gue yang main-main Free Fire Dikasih harapan palsu, dipermainkan gitu Kasian gue lama-lama aja Jadi intinya disini kita bakal ngeliat bagaimana berita dan gue bakal ngasih pendapat gue gitu kan Soal si GM ini yang gue tuh juga pas gue liat awalnya gue gak tau dia saha gitu kan Tapi ketika gue tau sifat dia, gue jadi mulai benci juga ngap Karena menurut gue dia salah gitu disini men ya Nanti gue bakal jelasin bagaimana pendapat gue tentang dia cuy Yo, hello man, kembali lagi Barang gue Spirals dan ya Oke teman-teman, kali men kita bakalan ngebahas sedikit tentang FF Free Fire gitu kan Ya kemarin kita udah ngebahas tentang jedok-jedok Free Fire yang editor per kelas itu kan Ya itu mungkin beda orang lah ya, karena di video kali ini kita bakal ngebahas Free Fire juga Cuman Free Fire kali ini tuh gue tuh mengasihani para playernya gitu loh Karena playernya ini tuh dipermainkan gitu Sama ituber dan juga GM, buciners juga gitu kan Akhir-akhirnya kayaknya ngebucin banget gitu Siapa lagi kalau bukan Bang Kulgar ya Kalau nggak salah gue, Kristo Wanto Ari Nggak salah gue namanya gitu-gitu lah Nah sekarang kita bakal langsung aja ngeliat ke tiktoknya Karena ini lagi rame banget di tiktok, lagi FYP gitu kan Gimana nggak FYP coy Soalnya tiktok isinya bocil semua Ini makanya pasti FYP lah kalau soal-soal FF gitu kan Sekarang kita ke video tiktok aja Let's go Oke men, sekarang kita sudah ada di video tiktoknya gitu kan Dan disini sebelum kita mulai ngeliat videonya Gue pengen bilang satu hal lagi kalian nggak lupa tadi Gue pengen bilang bahwasannya selamat menunaikan ibadah puasa Dan juga gue mohon maaf kalau misalnya gue ada salah ya Biar puasa gue lancar, biar puasa gue nggak terambat dengan dosa-dosa Karena gue tau gue banyak dosa Jadi makanya gue minta maaf kalau misalnya gue ada salah sama kalian coy Oke jadi mohon maafkan ya men ya Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa coy Oke langsung aja kita lihat videonya men, let's go Nah disini nih berdua nih ini orang nih Ada cara POID gitu ya POID aja Mesti ada Kak Sarah, ada Bang Ari gitu kan Cuma kita lihat videonya nih men ya Syukurin nggak ada mystery shop Syukurin nggak ada mystery shop Gitu kayak tanya Aduh gue nggak tau mystery shop itu apa Itu tuh giveaway Eh apa gimana? Gue nggak tau mystery shop Gue juga nggak paham men ya Gue nggak pernah main mystery shop Gue nggak pernah main FF Sumpah ya Nah jadi disini katanya kayak gitu Dan kita bakal ngeliat sedikit penjelasannya men Maksudnya kayak ada video di belakang itu loh Tentang mystery shop ini gitu Sebelum ke arah itunya men Langsung aja kita lihat video yang mana Nah yang ini nih Langsung aja kita play Ini ada, videonya ini sebenernya di upload di Youtube gitu kan Tapi udah diapus sama dianya Ya iyalah diapus malah udah takut gitu Karena udah viral ya takut gitu kan Ya seperti biata lah gitu Nah jadi disini videonya ini udah diapus dan kita dapet cuplikan sedikit videonya men Langsung kita play Akhirnya misteri shop muncul Akhirnya misteri shop muncul Yang selamalah ini kalian inginkan Apa sih anji apa sih Aku nggak boleh ngomong kasar bos Kan yang selama ini kalian bacot-bacotkan ya Bang misteri shop Bang misteri shop Kasara bilang kari misteri shop Kasara bilang kari misteri shop Ya akhirnya misteri shop ini akan keluar guys Bahkan ya kayaknya udah keluar malah ya Kau belum liat Belum ya Ntar aku liatin Ntar abisnya aku liatin Kalau misteri shop itu udah rilis guys Gitu Kau mau misteri shop? Mau Kalau kamu yang minta sih aku kasih kayaknya Tapi dari kemarin tuh banyak yang bocil-bocil tuh Barbar, bacot Jadi aku tuh males ngeluarinnya Karena mereka tuh barbar Nah jadi disini Ini cuplikan video agak-agak awalnya gitu kan Dan kalau misalnya kita liat cuplikan videonya yang tadi disini Itu dia disini bilang bahwasannya Semakin kalian barbar Semakin tidak akan saya keluarkan misteri shop gitu Coba kita liat disini ada video juga men Nah ini nih nih coba kita play Semakin kalian barbar ke aku Semakin tidak akan aku keluarkan misteri shop Semakin kalian barbar ke aku Semakin tidak akan aku keluarkan misteri shop Anjing emang lu saha bos Lu CEO prepare gitu Ya gue tau sih DGM ya Cuman setau gue nih Dari beberapa komentar yang gue baca GM itu tuh cuman tugasnya sebagai menyampaikan event-event apa yang bakal ada di app-app Kasi gitu gitu loh Jadi tugas dia bukan menciptakan event bos Bukan Tugas dia itu adalah Mengumumkan ada event baru atau enggak Kalau gak salah gue gitu Dan disini kenapa anda berlagu sekali Seperti anda yang membuat event tersebut gitu loh Oke coba kita liat dulu video ini ya Ya kok tau kami player gratisan dan player diskonan Anjing Pac-Man Astagfirullahaladz Gak boleh kasar Gak usah Pac-Man disini ada Pac-Man deh Cuy gue agak-agak alergi gitu dikit emang Pac-Man gitu Gak seharusnya disyukur-syukurin player gratisan dan diskonan seperti kita Bukan itu men itu coi Itu yang bikin para player FF itu sakit hati gitu Coba kita liat lagi video yang lain nih Nah ini Kan yang jangan yang bandel-bandel ya Semakin kalian berbarkan Jangan bandel-bandel ya Kayak ngomong sama anak kecil langsung Aku semakin tinggalkan aku buatan mystery shop Ampun kakak GM Ampun 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 Syukurin gak ada mystery shop Pakai jangan barbar ke GM Coolgar Pakai jangan barbar ke GM Coolgar Sialan ngapain sih pake GM itu ngapain Titelnya itu di bawah-bawah Kayak songong gitu jadinya bus Oke Jadi disini dibilang nih ya Elah bang Bang Lu semenjak mengenal cinta sifat lu jadi jauh beda bus Mantap Lu tanpa kami lu bisa apa bang Bener Lu tanpa kami lu tuh gak bakalan terkenal Dan kami rela ngabisin kota buat liat informasi event mystery shop Kapan keluarnya dan lu ngasih harapan palsu Mampus lu bang Mampus Bener tuh coi ya Bener nih kata-kata abang-abangan ini Eh ade-adean ini maksud gue Bener coi kata dia nih ya Maksudnya mereka tuh nunggu gitu loh Tapi dikasih harapan palsu gitu Kasian lu gak mikirin apa perasaan kami itu gimana gitu kan Pikir pake otak Bang mikir bang Pake otak bang Pake otak bang Katanya gitu Nah oke satu video lagi kita liat ya Mena Semakin kalian berbarka aku Semakin tidak akan aku buatan mystery shop Ampun kakak GM Ampun Gue sampe apal scriptnya Ampun kakak GM Syukurin gak ada mystery shop Jangan darbar ke GM Kulgar GM Kulgar Nah sebelumnya bila ada salah kata Maaf ya katanya Oke Kalian ngerasa gak sih Makin kesini GM Indo kelewatan Manfaatin e-phone Untuk kepentingan channelnya Secara berlebihan Gak subscribe dan like channel YT Kulgar Mystery Shop gak keluar Ini itulah pokoknya Nah itu dia tuh ya Oh jadi disini berarti Oh jadi disini berarti si Kulgar ini Itu ngasih syarat ya Kalo misalnya mau dikeluarkan mystery shop Harus subscribe channel dia gitu Wah Sialan Kesel Setidaknya cara dia ngomong Tidak menyakiti hati Para penunggu mystery shop Dan kami para player diskonan Kami aja kadang sampe Gak kebeli mystery shopnya Karena gak punya uang Tanpa bocil mungkin channel Kulgar Dan dunia Free Fire Indo Tidak bakal seramai ini Jangan karena demi keuntungan channel Jadi ngecewain kami Para player diskonan Dan dengan konten Yang menyakiti perasaan Oke Cuma kritik aja bang Bener bos Yang lu bilang itu bener men ya Oke kita gak usah Gak usah speak up dulu soal ini Gue bakal ngomong nanti di akhir Dan sekarang Kita bakal ngeliat Apa ya Cara ngomongnya kayak klarifikasi gitu Aduh gue cringe banget Dengar klarifikasi Sumpah dah Jadi disini kayak ada Klarifikasi dari si Chris Swanto Si ini sendiri gitu kan Ada dua klarifikasi dari dia nih 1,4M dan 1,3M Coba kita denger men Padahal Baru mau kukluarin Soalnya dari kemarin itu Udah pada baik-baik komennya Berkurang komen-komen barbar Ya kan Ya udahlah kita undur lagi Padahal Aku kayak gitu kan Ngajarin kalian semua Biar Pada menghargai Ngajarin Atau Meminta panggung Biar lebih tinggi Maksudnya Memanfaatkan Gitu kan Biar komennya gak barbar Karena sebentar lagi Bulan puasa guys Biar amal ibadah kalian Diterima Amal ibadah Amal ibadah Amal ibadah Ngasih harapan palsu Ke orang lain itu Dosa tidak sih Kasian Gitu loh Bucil-bucil Gitu Yaudah Gak apape Yang masih subscribe Tungguin aja Nanti bakal ada event Keren Tunggu Tapi tetep Mystery Shop Gue undur Panik gak Panik gak Gak kok Kalo panik Aku pasti langsung keluarin Sekarang Tapi justru Gak apa Keluarin kan Yang keluarin itu Anda bukan sih Atau CEO-nya sendiri Atau Siapa sih Sebenernya yang Yang ngeluarin event itu Kan bukan dia ya Setau gue ya Maksudnya dia bukan Yang ngelola eventnya Maksudnya dia Cuman ngasih tau info Seharusnya gitu Kalo misalnya gue salah Tolong di komen Di bawah Karena gue kurang tau juga Tugas GM itu apa Gitu kan Apa duduk-duduk doang Bagaimana gue juga gak paham Tapi kalo misalnya kalian tau Bisa komen di bawah Coy Biar bijak dalam Bersosial media Coba kalian cek GM gimana lagi Yang mau muncul Di sosial media Siap dengerin Masukan kalian Dan segera Aku kasih tau Ke tim aku Ya anda Anda itu Masuk ke sosial media Memang Si membantu Para player FF Tapi anda juga Meraup keuntungan Dari situ Bos Makanya anda terjun Tuh kan Lumayan Keuntungannya Kan bisa beli rumah Bisa ngebucin Gitu Gue tuh kadang kesel Men gini-gini Tuh Gini loh Udah siap kali ya Kita liat Video-video Klarifikasinya Disini gue bakal Speak up Soal ini Oke men Jadi disini gue pengen Bilang sedikit hal Gue tuh Gini loh Gue sebenernya Benci sama Beberapa orang Yang memanfaatkan Subscribernya Jadi gini loh Ada nih beberapa Youtuber Gue gak bakal sebut juga Namanya Tapi ada gitu Orang-orang yang kayak Dia tuh bikin sensasi Dibikin drama nih Bikin sesuatu yang Memanas-manaskan Subscribernya Dia ngasih harapan gitu Ke subscribernya Terus dia dibully nih Sama subscribernya gitu Nah cara Cara dia kayak gini tuh Biar apa Biar banyak nih Atensi-atensi orang-orang Yang belum tau tentang dia Tuh gara-gara FVP Video-video tentang dia FVP semua Nanti orang bakal Cari tau dia kan Nah orang cari tau dia Dia bakal lebih naik lagi Nah ketika dia udah Agak-agak naik nih Setelah dia bikin drama Kayak gini Nanti dia bakal tuh Kayak keluarin mystery shopnya Dia bakal baik-baikin lagi Subscribernya Biar apa Biar like dia bakal naik lagi Dan diselamat turun lagi Karena dia bisa Merubah itu dengan Hal itu gitu Jadi kayak ketika dia udah dibully nih Ketika dia udah dapet Kesan buruk dari subscribernya Dia coba untuk baik lagi gitu Dia coba untuk baik lagi Dia bujuk lagi Dengan cara keluarin mystery shop Blah-blah-blah gitu kan Dan ujung-ujung Kayak bocil-bocil kan Suka kayak labil gitu Pemikirannya Jadi ketika udah dilakukan kayak gitu Jadi kayak lebih baik lagi gitu kan Jadi maksud gue kayak Ujung-ujungnya dia manfaatin Terus dia baik lagi Ngerti gak sih Dia bikin masalah Terus dia udah dapet keuntungan yang banyak Dia baik lagi gitu Pas dia udah baik lagi Yaudah gitu loh mena Jadi kayak like-nya nambah lagi gitu Bahkan lebih banyak dari sebelumnya gitu Jadi kayak Ini tuh kayak sistem gitu loh Sistem mena Biar nambah gitu Karena ya gue tau men Karena gue juga di youtube gitu Gue beberapa tahun gue di youtube itu Bukan hal yang singkat gitu Gue udah lama di youtube Dan gue juga udah tau Taktik-taktik kayak gini gitu Dan itu taktik-taktik busuk ya mena Dajjal gitu Karena kayak kasihan men Gue ngerasa kayak Memanfaatkan subscriber itu Kayak gak ada akhlak Anda itu hidup dari adsense Juga dari subscriber anda Yang menonton video anda Atau kurang cukup seperti itu Pertanyaan gue kayak gitu Kalau misalnya anda ingin bilang kayak Jangan barbar Jangan berkata-kata kasar Ke subscriber anda Gak perlu juga Ngasih harapan palsu Ngap Ngomongin baik-baik juga bisa Dengan konten-konten yang lain Lu selingi di konten lu gitu Lu bilang baik-baik gitu Jangan gak usah kayak gini Ngasih harapan gini Itu kayak jahat Menurut gue tuh jahat gitu Orang-orang yang tidak berkata kasar Itu gimana nasibnya Mereka yang udah gak berkata kasar Mereka yang sopan Tiba-tiba gak dapet juga misteri Sopan kasihan gitu Maksud gue ya cuy Jadi intinya disini gue juga kasihan Sama para player FF gitu Makanya gue bikin video ini gitu Cuman overall Gue juga disini bukan ingin Membenci bang Kristo Wanto Ari Ini secara keseluruhan Gak juga Karena gue juga dulu Sempet nonton video dia Itu bagus-bagus Konten-konten dia itu bagus men Gue sempet nonton juga dulu ya cuy Waktu awal-awal gitu loh Bukan awal-awal juga sih Tapi dulu lah men ya Dan ketika gue liat lagi video dia Ketika dia udah kayak gini Udah ngebucin Udah di jamet Ngecat rambut gitu Jadi beda gitu loh Gue juga ngeliat kok Bisa kayak gini nih orang Sebelumnya gue udah nonton video dia Udah pernah-pernah nonton beberapa video dia Dan tiba-tiba jadi kayak gini ya cuy Jadi intinya gue agak-agak kecewa juga Sama dia gitu Semoga kedepannya Jangan sampe ada lagi yang gini-gini lah Men aja juga Buat kalian semua Jangan gampang diprovokasi oleh orang-orang Yang kayak gini Sifat-sifatnya cuy Jadi tolong lah Tolong Lebih ke arah mendewasakan diri aja lah gitu Jangan gampang terprovokasi gitu Karena orang kayak gini Kalau misalnya udah dapet tanggung Ntar misalnya udah rame lagi Ya dia bakal baik lagi Jadi kayak gitulah Yaudah guys Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selanjutnya Bye-bye Kayaknya main FF seru nih Main FF-nya ya